Halo semuanya, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku lagi bikin donat kentang Dan berikut resep dan cara buatnya Silahkan disimak ya Berikut bahan-bahannya Ada tepung terigu Kentang yang sudah dirobus Kuding telur Ragi instan Garam Margarin Dan susu bubuk Gula pasir Susu cair Nah susu cair ini kalian bisa pakai air ya Nggak harus pakai susu cair Tapi bisa pakai air Dan ini kentang yang sudah dirobus Bisa halusin pakai garpu atau pakai sendok kayak gini Tapi aku karena mau cepat Jadi aku pakai chopper ya Jadi aku langsung masukin susu ke dalam kentangnya Dan dihalusin sama-sama Kalau kalian nggak punya chopper Bisa pakai blender ya Dan ini hasilnya halus banget ya teman-teman Beda kalau kita halusin pakai garpu atau pakai sendok Jadi aku saranin lebih baik halusinnya pakai blender atau chopper kayak gini Ini tepungnya aku saring dulu Karena supaya tidak ada tepung yang mengkumpal ya Lalu masukin susu bubuk Gula pasir Ragi instan Dan kentang yang sudah dihalusin tadi dengan susu Ini aku saring lagi ya Supaya pastikan kentangnya ini benar-benar halus ya Supaya nanti hasil donatnya ini memuaskan Dan ini aku masukin 4 kunin telur Nah disini aku pakai 5 ya Karena kunin telur aku ini kecil-kecil banget Jadi aku pakai 5 kunin telur Tapi kalau kalian pakai telur yang sedang atau yang besar Pakai 4 aja cukup Ini karena aku telurnya kecil banget Dan ini sudah tercampur rata ya Jadi aku langsung masukin margarin dan juga garam Dan dimixer atau diulainin lagi sampai dengan benar-benar kalis elastis Nah di step kayak ini Sama ya kayak membuat roti Jadi adonannya ini harus benar-benar kalis elastis Jadi seperti biasa Aku kalau bikin donat atau bikin roti Selalu ngecek windows panenya Karena kalau adonannya sudah kayak gini Berarti tandanya adonan sudah siap ya Untuk dibikin roti atau dibikin donat Dan hasilnya nanti gak bantet Dan ini masuk ke tahap berikutnya untuk proofing ya Jadi ini proofingnya seterah kantung dari suhu ruang masing-masing di rumah kalian ya Kalau suhu ruang lagi panas berarti 40-1 jam cukup Pokoknya lihat aja adonannya sampai kalau udah mengembang dua kali lipat seperti ini Berarti ini tandanya sudah siap ya Oke jadi adonan ini aku bagi dua Sebagian aku bikin donat mini dan sebagian aku bikin donat yang besar yang belum tengah Dan donat yang besar aku timbang dengan berat 50 gram Kalau kalian gak mau timbang terserah ya Ini aku langsung boleh bolatin dan nanti dipipihin Oh iya donat ini pada saat sudah masuk ke tahap kedua ini proofing Ini harus benar-benar terproofin dengan baik ya Sampai dengan mengembang dua kali lipat baru digoreng Jangan belum mengembang Kalian sudah goreng nanti hasilnya ini Nyerap minyak yang banyak dan hasilnya gak memuaskan Dan agak keras gitu ya Ini sudah selesai aku boleh bolatin Sekarang aku mau proofing lagi sampai dengan benar-benar mengembang dua kali lipat Nah ini adonan yang sebagiannya Aku bikin kayak gini pakai rolling pin Terus aku pakai cetakan yang bulat seperti ini Tapi hasilnya ini gak terlalu bagus ya Tidak memuaskan Jadi mending gak usah pakai cetakan yang bulat kayak gini Tapi pakai cetakan yang memang khusus donat ya Yang bulat itu lebih bagus Jangan pakai cetakan yang bulat Biasa seperti ini Tapi aku seranin pakai yang khusus donat aja Karena hasilnya ini benar-benar gak bagus banget Gak rapi dan tidak memuaskan Jadi sisa adonan tadi yang aku pipihin kan masih ada ya Jadi aku timbal lagi sebanyak Sebesar 30 gram Jadi aku bulat-bulatin manual kayak gini Dan hasilnya ini lebih bagus kita bulatin yang manual kayak gini Daripada pakai cetakan yang kayak seperti aku tadi itu ya Ini adonannya sudah mengembang dua kali lipat Sekarang aku langsung masukin ke minyak Ini minyaknya belum terlalu panas Jadi aku langsung masuk Dan apinya ini harus benar-benar api kecil ya Pada saat donatnya masuk Harus pakai bantuan sumpit untuk diputar-putar bagian tengahnya Supaya nanti bagian tengahnya ini tetap ada bolongnya Dan diputar kayak gini Dan ini donatnya pada saat masuk Apinya benar-benar kecil ya Jangan besar Kalau apinya besar nanti donat ini gak matang Tapi dia sudah kecoklatan Jadi apinya benar-benar harus kecil Dan juga tips lagi Manggoreng donat Ini donatnya harus sekali balik ya Pada saat kalian lihat Kalau udah mulai kecoklatan kayak gini Langsung dibalik aja Tapi kalau donatnya belum kecoklatan Kalian jangan balik Nanti dia menyerap minyak yang banyak Nah ini karena terpurfin dengan baik ya Jadi ada ringnya di bagian tengah gitu Dan ini donat mini yang tadi aku Pakai cetakan yang bulat Dan juga aku bulat di manual Ini yang pakai cetakan gak terlalu bagus ya Dia agak miring-miring gitu Jadi aku gak saranin Dan ini sudah selesai Aku goreng donatnya Ini hasilnya ini lembut banget Ini yang ukuran tadi 30 gram ya teman-teman Jadi kalau kalian bikin donat mini untuk dijual 30 gram atau 35 gram ini cukup ya Dan ini aku langsung olesin pakai glaze Ini glaze dari mereknya dari Collins ya Aku belinya ini di Shopee Tapi ini menurut aku sih Aku gak saranin ya Untuk kalian yang gak terlalu suka manis Karena aku ini orangnya gak terlalu suka manis ya Jadi aku jarang pakai glaze ini Karena ini manis banget Jadi aku gak terlalu suka Ini ada rasa taro Rasa susu dan juga tiramisu Dan juga ada rasa coklat Jadi aku beli 4 Dan yang coklat itu menurut aku terlalu pahit Jadi aku jarang pakai juga Oh iya ini di glaze-nya ini Sebenernya aku buka Aku tumpahin minyaknya Dan ini minyaknya dari 3 glaze ini ya Kenapa aku tumpahin Karena pada saat glaze ini tercampur dengan minyak Dia jatuhnya ini lebih encer Dan lalu aku pernah coba Bikin donat dan pakai glaze ini Karena terlalu encer Makanya toppingnya ini tidak nempel di donat Jadi luber kemana-mana Dan belepotan kemana-mana Jadi hasil donatnya ini tidak cantik Jadi makanya sekarang aku coba buka Bagian minyak Minyak bagian atasnya ini sebelum dicampur Aku tuangin dulu minyaknya Dan aku coba pakai topping di donat Dan ternyata hasilnya kayak gini Lebih kokoh dan tidak encer Dan tidak luber Dan tidak belepotan kemana-mana Dan hasilnya lebih cantik ya Jadi kalau kalian pakai glaze ini Kalian harus perhatikan dulu Kalian cobain dulu Pakai minyak dan tidak pakai minyak Dan ini hasilnya tidak pakai minyak kayak gini ya Dia lebih kokoh Jadi nanti bentar aku tunjukkan ke kalian Karena ada warna coklat itu kan Aku belum buang minyaknya ya Jadi nanti aku tunjukkan ke kalian Dan kalian bisa lihat ini tanpa minyak Dia lebih kokoh ya teman-teman Dan donatnya lebih cantik gitu Dan ini sebagian aku bikin Taburin pakai gula halus Ini gula halusnya ini khusus donat ya teman-teman Jadi tidak terlalu manis Beda sama gula halus yang pakai di cake Kalau pakai di cake itu agak manis Tapi ini untuk donat Jadi dia tidak terlalu manis Nah ini aku tunjukkan ke kalian Kalian bisa lihat ini ya Minyaknya di bagian atas Sedangkan glasenya di bagian bawah ya Sebelum dipakai kan harus dicampur dulu Jadi ini aku buka minyaknya Lalu dicampur Kalau dulu kan aku pernah pakai Terus dicampur dengan minyak-minyaknya Ternyata hasilnya ini tidak bagus Tidak memuaskan Karena lubar kemana-mana ya Karena terlalu encar Dan ini aku yang taruhnya ini Aku bikin topping lagi di atas Donat yang susu Supaya dia lebih cantik ya Dan yang warna coklat ini Aku hanya bikin topping juga kayak gini ya Enggak bikin Aku enggak pakai full Karena yang glasen coklat ini Menurut aku pahitnya itu agak beda ya Pahitnya itu kayak gimana gitu Jadi aku enggak suka Jadi kalau yang coklat ini Aku hanya pakainya sedikit-sedikit aja Dan ini hasilnya Donat yang sudah aku beri topping Ini ada Meses Ada gula halus Tamburan minyak gula halus Dan juga Ada tiga glaze tadi Yang tiramisu, taro, dan juga susu Dan ini hasil yang glaze ini Lebih kokoh kayak gini ya Daripada ada minyaknya Jadi ini lebih bagus lagi Kalau kalian jual Dia lebih cantik kayak gini Oke jadi sekian video dari aku Donat, resep donat kentang Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman Dan juga kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian Ke saudara-saudara kalian Supaya mereka juga bisa Mempraktekan resep donat kentang ini Oke teman-teman terima kasih banyak Karena kalian selalu support channel aku Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Bye-bye